Iya kan tadi juga datang ke rumah itu bilang kalau Ibu Taryati udah difonis sama kedokteran itu karena keguguran ya keguguran tiga kali apa ya tiga kali Iya jadi 3 kali jadi udah nggak bisa hamil iya jadi nggak bisa hamil kayak gitu jadi pengen ngambil Marianti ya bisa jadi Marianti itu buat apa sih kayak apa sih yang mencoba pancingan pancingan kayak gitu kan bisa jadi kayak gitu jadi ya kembali lagi ke pembicaraan awal pasawat itu Ibu Taryati dibolehkan enggak untuk membawa Marianti kayak gitu ya kalau coba pasawat tanya sekali lagi ke Marianti neng betul neng mau ikut Bapak apa mau ikut Mama Assalamualaikum Mbak Sawak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat juga masalah jadi saya kesini ini membawa Pak Kados sama Pak RT ya ini jadi tujuan saya membawa Pak Kados dan Pak RT itu adalah mau menanyakan soal Marianti Marianti yang katanya akan diadopsi oleh ibu Taryat Taryati ya Bu aslinya kan asli salbu ya limbangan awin luar sedangkan istri-istrinya suaminya kerja Oh Subang ya asli Subang jadi tinggalnya di jadi sekarang kami kesini itu mau menanyakan boleh atau tidak Marianti untuk dibawa oleh ibu Taryati sedangkan Pak Sawak kemarin bilang ke saya Pak guru tolong carikan yang mau mengadopsi sekarang sudah ada itu bagaimana Pak Sawak baik itu ya maaf ya ya masih ada obrolan dari saya ya sebelumnya mengesahkan yang ini tadi maka yang sebet-sebet saya ya 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 memang ini Mariati mau ada yang adopsi ya ya waktu itu memang waktu itu ya belum boleh gitu ya karena karena saya disini memang sisa sekali hari ini saya tadi dilatakan mau ke ayah mau agak ya 7 sampai berputar-putar gunung ada anak lah kita siapa namanya gitu ya itu yang yang melihat dan apa itu waduh sohari bulan-bulan ya anak panggilan eh hati-hati jangan ke situ itu ada lubang sampai jalan lagi jalan lagi kok disini ada lubang gimana gimana ini ya ada anak hati-hati mau kemana teman air ya sampai dituntun gitu kalau ini ada gitu ya 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 memang ya mau salat sibuk ya Toto ayo bapak antur ayo bapak antur nggak mau bangun tidur ya tapi ini baru kedengaran bangun ayo Pak ditujun ya itu bisa alhamdulillah itu sering tapi sekarang ya walaupun itu keadaannya Mariati ini memang tetap mau ikut aja ke sana Oh jadi sama Pak sawah diizinkan ya kalau enggak diizinkan Bagaimana karena ini mau mau benar-benar itu dia coba tanyakan sekali lagi sama Pak sawahnya kemaryanti ya nanti nah ini memang ya dikatakan salah ya salah dikatakan bener ya penyakit Halo ini anak siapa Mbak Turiyati ya ya Mbak Turiyati Tariyati Tariyati ya udah dua kali kesini satu hari sekarang gitu maksudnya sudah waktu pertama datang ke sini tanahnya mana sih masnya nggak ikut sampai kedua kalanya ikut sama si mamatnya enggak takutnya begini Pak perlu gimana nah orang itu tidak tentu tidak baik ya apa tidak tentu baik terus ya Iya nah itu dalam kepastian dimanapun orang rumah tanda pasti ada selisihnya ya Nah selisihnya ya Nah selisih paham maksudnya tidak mau baik terus nah misalnya besok ini misalnya ada gara-gara tanda dari anak orang lain bertengkarnya atau grafiknya enggak seneng ya dah suami ini bisa mengatakan nah takutnya gitu ya nah pulang emangnya saya ngundang emangnya saya ngajak ke sini dah takutnya begitu gitu kalau tidak berdua gitu ya Oh ya jadi intinya nah pas Allah masih ragu dikarenakan Ibu Tariyati sendiri ya gitu ya jadi enggak enggak sama suaminya ya gitu ya masuk akal ya masuk akal sih ya gitu jadi ya bisa dibilang kayak sama pasawanya enggak boleh tapi Marianti nya mau kayak gitu tapi kan mau nggak mau kan itu hak semua itu kan masih ada di tangan pasawa karena pasawa ya sebagai orang tua kayak gitu ya ya itu akan jadi ya jawabannya karena kayak gitu Ibu Tariyati jadi kita sih enggak menutup ataupun memutuskan Ibu dengan Marianti tapi pasawa mungkin membolehkan jikalau iseh suaminya datang ke sini yang saya harapkan begitu ya udah lewat lewat HP tadi udah nggak papa gitu lewat HP juga kan enggak yang kedemaran ngobrol sama-sama aja gitu kan dulu udah ngomong sama Bapak udah ngobrol gitu sama Bapak lah iya sama suaminya gitu ya karena kan sibuk jadi nggak bisa pulang masalah malah kesibukan sih orang dimanapun pasti banyak kesibukan kalau gadis guna lebih kepentingan iya kan ya tapi memang yang saya harapkan gitu lebih yang diminta orang dua tiba-tiba ke sini gitu bahwa itu yang dijaga nanti sopi saat misalnya ini namanya anak gratisnya enggak seneng maka sama dia nanti disalahkan ini misalnya wah kamu yang apa apain sini emangnya saya mundang ke perintah bisa ngajak misalnya tidak takutnya disitu Pak Bro iya iya gitu itu bagaimana pak adesnya begini kan tadi katanya kan sudah telepon sama suaminya ini Pak Salah ya Pak Salah itu kan suaminya juga kalau Mariantinya pengen lagi ikut kesana katanya dibolehkan kesana lagi walaupun sekarang kan musim lebaran lagi lebaran lagi itu ya mungkin kesibukan kadang kalau kesini kan banyak makan biaya gitu jadi maksud si tari api ini begitu apa masalah biasa kita bisa dikatakan sukanya kita mudah ya mudah ada ya ada tapi kan dia yang membutuhkan anak ini itu harus terhadapkan sama orangtuanya gitu itu yang saya harapkan maaf Pak Kadul ini ya kan nah hahaha kita kan sebagai yang itu akan di wilayah kita kan seberkas apa namanya itu menjembatani lagi tadi omongan ini juga sudah disampai sama saya tadi udah udah ngelepon sama suami saya sama suami saya istri ya betul katanya boleh boleh ikut kesana itu sih misalnya kalau kalau Pak Salah misalnya ah harus ada suaminya kesini enak saya kalau enggak ada kalau enggak sama suaminya tarih-hati enggak boleh kesana itu sih hak Pak Pak Salah ya itu yang kita datang kesini cuman memastikan saja jawaban pengen butuh jawaban nah itu udah udah dikatakan ya enggak melihat nih nah harus harus ingatkan obrolan saya memang adanya begitu misalnya walaupun tidak kesini karena ini banyak maunya ya nanti suatu saat disana misalnya ada salah sedikit pun itu harus tanggung jawab semuanya ya karena misalnya kalau lain-lainan Oh emangnya saya ngajak nggak jadi enggak ada kemauan suami istri Pak kalau itu Mas Adik mau ikut itu dulu disana berapa tahun pernah disana harus tadi dengar-dengar ada obrolan mau ngurus ini seterusnya misalnya ini seterusnya kalau dihitung-hitung memang wajah Hai ada saya sih bukan mau minta atau gimana gitu ya Nah kalau ini dari kecil sampai misalnya segini sampai sudah berapa tahun kalau dihitung-hitung memang wajah Hai ada sehatnya ada sehatnya ada itunya ada ininya kan tetap tanggung jawab kakeknya itu maksudnya misalnya sekarang udah-udah dirasakan atau sudah dilihatkan Mariati ini memang nih tuh ambilkan lalu cepat berangkat neng nyaku nyaku neng ngajak itu kakaknya ini dibangunkan nggak bangun ini bangun duluan mengajak itu memang saya udah bahagia sekali itu sudah besar tapi daripada yang laki-laki itu menari Antonyi iya 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 gitu nah masalah ini ya kayak gitu jadi saling jaga-menjaga besok sama suaminya karena saya ambil ucapan gitu ditanya kalau hukumannya ini sampai di bagaimanakan lah itu jadi ya aku boleh buat saya akan menjawab benar-benar iya iya kan tadi juga datang ke rumah itu bilang kalau Ibu Taryati udah difonis sama kedokteran itu karena keguguran ya keguguran tiga kali apa ya tiga kali Iya jadi tidak kali jadi udah nggak bisa hamil iya jadi nggak bisa hamil kayak gitu ya bisa jadi Marianti itu buat apa sih kayak apa ini memang pancingan pancingan kayak gitu kan bisa jadi kayak gitu jadi ya kembali lagi ke pembicaraan awal pasal waktu itu Ibu Taryati dibolehkan enggak untuk membawa Marianti ya kalau ya waktu tadi memang memang enggak boleh dulu tapi karena ditanya ini tetap mau ikut aja gitu ya terseram gitu jadi pasawang ikutin Marianti ya terseram Marianti ya coba pasawat tanya sekali lagi ke Marianti betul neng mau ikut Bapak apa mau ikut mama Hai eh nih Hai karena Bapak ini kan usianya ya masalah tua sih tidak mau jadi masalah karena kan Bapak ini melihat nggak melihat nanti tapi mah harianto nggak ada di rumah mau kemana mau kepengen apa susah nggak bisa cari sendiri gitu tapi yang pokoknya nenek yang mau maksa ya ya terserah gitu Bapak tinggal mendoakan supaya kamu sehat di sana tapi kamu ya jangan nakal satu jangan nakal baik-baik sama teman gua jangan lalu sopan sama mama sama papa di sana ya ya tetap mau ikut aja gimana Marianti mau ikut pasawang apa Mama ibu Taryati siapa siapa Mama Mama siapa Mama Taryati Oh ya Mama karena sudah pernah ikut ya gitu ya iya jadi kan tadi kan saya tanya jadi kayak gini masalah tadi kan tadi ibu Taryati kan ke rumah itu ya iya ya saya sering tanya apa bisa setahun sepisan apa satu tahun dua kali itu ketemu sama pasawang ya bisa gitu soalnya kan orangtuanya juga ada di sini kayak gitu pasawang iya iya selamat atau bagaimana saya maaf datang kemari mau ini ini itu ini mbak gimana nya ini doang nih udah makan udah makan kalau dia nanti makan di sana dengan nanti mau mobil di pencah nomor teleponnya Nomor apannya wajib takin Iya ini jadi ini nampil akan kita anggap ya jadi intinya ini kan sudah kumpul semua masalah Barusan kan Pak Kadus ada telepon Bisa Bentar Jadi coba Pak Kadus Tanyakan ke Pak Sawa dibolehkan atau tidak Untuk mengedilkan ini Boleh enggaknya Marianti dibawa Pak Sawa Ini saya ingat Karena kan Anaknya juga dari tadi Enggak mau pulang lagi ke sini Waktu saya tadi sore Mau langsung berangkat aja Saya mau nanya sekali lagi sama Pak Sawa Ini Dijinkan enggaknya itu hak Pak Sawa Itu bagaimana Pak Sawa Ya sekarang sih Memang Karena ini Jadi tetap mau ikut aja ya Silahkan Boleh jadi intinya boleh ya Yang penting Pak Sawa bisa ketemu lagi Jangan diputus Ya gitu ya Ya gitu Berarti intinya Pak Sawa membolehkan Yang penting Tidak memutus Tali Ya anak Ataupun Sucunya Darah Apalagi ini kan Pak Sawa Sama Taryati kan masih sodara Ada kereta masih sodara Malah masih sodara Pak Sawa katanya Apa Pak Sawa enggak tahu Apa enggak tahu Kalau Masih sodara Masihnya itu sama Bapaknya Taryati Ya Terjabung pernah baru disana Mungkin ini kan nanti kan Waktu-waktu Tiap tahun kan bisa Bisa main disini Subang dekat lah Terima kasih sama Pak Sawa Cuma Doa saya Mudah-mudahan Marianti disana Bisa sekolah lagi Bisa ngaji lagi Mudah-mudahan Bisa berguna Untuk dosa Bangsa Dan agama Intinya biar ada orang Ya Cucunya Pak Sawa yang sukses lah Ya gitu Kita doakan supaya Marianti nanti Menjadi orang Sukses Amin Ya Amin Nah sekarang Semuanya Sudah di Sepakati Ya Ya Jadi sekarang Mau Mau Apa ya Lupa Lupa Aduh Mau pesen apa Mau pesen apa Apa Mau pesen kopi Lupa lah Aduh Ya udah Jadi intinya Intinya sudah Mengizinkan lah Oh iya Oh gimana Tapi mohon maaf Pak Kadus Pak Kudus Ya Pak RT juga Ya Tapi ini Anak ini Mau diurus Ya Tapi Jangan di Apa Kombinasi Apa Gimana Disiasiakan Disiasiakan Jangan sampai Ditelantarkan Bukan Jangan sampai Ini mempunyai Jiwa sana Gimana Oh Jadi intinya Wataknya Apa Gimana Sih Jiwa sana Itu Yang dimasuk Dengan Pasawa Itu Jiwa Itu Bagaimana Dalam artian Karena Wat Karena Karena Misalnya Ini Mas Ini Masuk Pak Saya Misalnya Oh Sudah Masuk Jiwa Saya Kan Otomatis Ini Kalau Sudah Dewasa Ini Kan Kadang-kadang Tidak Murus Iya Enggak Boleh Boleh Ini Masih Ini 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 Masih Saudara Juga Pas Awas Kayak Itu Masih Tetap Masih Warga Sini Iya Kecuan Nanti Kalau Sudah Berasa Dia Sudah Kerja Di Sana Pendudukannya Otomatis Kan Mau Pindah Ke sana Pindah Ke sana Kalau Kembalik Lagi Ke Salab Bu Ya Otomatis Minta Pindah Dari Sana Lagi Kesini Iya Ada Aturannya Sesuai Prosedur Jadi Mari Nanti Datang Kesana Ya Dibuatkan Orang Sana Kayak Gitu Kalau Enggak Domisi Orang Sini Ya Tetap Nanti Dipertanyakan Apalagi Ini Akan Sampai Ya Mungkin Ya Kalau Ada Sampai Kuliah Laya Gitu Jadi Miar Intinya Ada Orang Ataupun Cucu Pasawa Anak Pasawa Cucu Apa Anak Terus Ada Yang Sukses Kayak Gitu Kan Bangga Pasawa Apalagi Ini Kalau Bisa Ngaji Pintar Kayak Gitu Bisa Mendoakan Pasawa Kayak Gitu Amin Udah Jadi Intinya Boleh Ya Udah Ya Boleh Jadi Untuk Videonya Disukupan Alhamdulillah Jadi Dibolehkan Sekian Semoga Bermanfaat Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diboleh